Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama tim BMP Hari ini Sabtu, tanggal 10 Februari 2024 Dalam perjalanan pengambilan Madu Sialang Kepulauan Meranti Bersama tim BMP yang selalu menemani Semoga hasil untuk Madu kita hari ini cukup memuaskan Dan berlimpah penghasilannya Dan saya menemukan ciri hutan Mudah-mudahan bisa jadi obat untuk yang membutuhkan Terima kasih Kosong satu Lanjutkan perjalanan Eh, di sini lah A-ha Terima kasih. 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 ember madu pertama ini hasilnya ya akan dieksekusi sama tenaga-tenaga yang sudah alih untuk pembersihan sarang yang kita dapat pertama inilah yang dinamakan sarang madu ini pembentuk penampakannya yang belum pernah melihatnya ini 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 pemotongan pollen ini bosku yang namanya bee pollen rasanya asam bosku ya salah satu penyebab madu itu terasa sedikit asam setelah dilakukan pembersihan bee pollen yang menempel kita kemas dalam plastik agar lebih terhindar dari sesuatu yang menempel berarti penurunan ember pertama ada dua sarang yang cukup lumayan besarnya siap dicemel cemel bosku royal jelly nya bosku sangat enak sekali kalau dikunyah-kunyah bosku sambil nonton tv yang biasanya digemari oleh anak-anak sambil minum madu dan disap-isap yang berminat area pekan baru riau insya Allah di tanggal 13 ready di rumah beliau di rumah bang wayu di dayak siap untuk madu yang sudah dibersihkan dari bee pollen nya akan masuk ke penyaringan jirigen yang telah kita aturkan kain penyaringan dan mengarahkan ke jirigen ini sementara hasil yang kita dapat untuk ember pertama dan sarang lebahnya dua kantong